Intro Kita awali merah putih peristiwa malam ini dengan berita Tim polisi gabungan menggerebek tempat yang dicurigai sarang narkoba Saat digerebek beberapa tersangka berupaya kabur Bahkan ada yang memilih terjun ke sungai untuk melarikan diri Iya operasi ini pemirsa penuh tantangan Selain karena banyak celah untuk melarikan diri Petugas juga harus menghadapi pasukan yang menghadang penggerebekan Pasukan emak-emak Berikut liputannya Ini adalah aksi penggerebekan yang dilakukan tim reskrim Polsek Medan Kota Dan satres narkoba Polrestabes Medan Saat digerebek beberapa orang berusaha kabur dari kejaran polisi Tembakan peringatan pun harus diletuskan Dor Dapat satu Si kuncir atas Tertangkap ia saat berusaha bersembunyi di semak-semak Mana yang lain? Mana yang lain? Itu dia Beberapa dari mereka memilih kabur bukan dengan jalan darat Pakai jalur air Nyemplung ke sungai Mereka pun berhasil lolos Polisi lalu menggeledah tempat yang sudah lama dicurigai sebagai tempat pesta narkoba Betul saja ditemukan sisa-sisa pesta narkoba Lihat itu Alat hisapnya banyak banget Ternyata di tempat ini juga dijual alat hisap sabu Teganya murah 5.000 rupiah Banyak kesulitan dalam pelaksanaan operasi ini Selain wilayah yang mempunyai banyak celah untuk melarikan diri Saat akan menyisir lokasi lain dan mengamankan tersangka Ada yang ini nih Jeng jeng Sekumpulan warga yang didominasi emak-emak menghadang petugas Mereka tak suka ada polisi yang masuk wilayah mereka Karena kendala tempatnya terpencil Dan banyak jalan yang harus kita masukin Mengakibatkan pengerupakan kali ini Banyak pelaku-pelaku yang melarikan diri Dari operasi ini diamankan dua orang yang terbukti pengguna sabu Demikian laporan Bahana Situmorang Doni Admiral dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton